PUSTAKA DONGENG NUSANTARA Kau telah meremehkan lima jin gunung sampah, kau tahu? Taruhannya adalah nyawamu, hardik orang keempat dari lima jin gunung sampah. Laki-laki yang bernama asli Guriwang itu menatap jaka dengan bola mata hampir keluar. Ayo, kakang jaraga, kita habisi saja mereka dengan segera. Ajak lelaki bertubuh gembur yang merupakan orang termuda dari lima jin gunung sampah, namanya Sitinja. Sabar, Sitinja, aku ingin tahu dulu, apa maksud kelanjutan ucapan jaka, barangkali saja bisa menguntungkan kita, cegah jaraga penasaran. Raja Petir, terangkan dengan jelas maksud perkataanmu dengan mengatur pertarungan itu, Pinta Malaba. Tidak sulit, jawab jaka, jika aku dapat dikalahkan, maka benda itu akan dapat kalian kuasai, bahkan kami bersedia menjadi abdi kalian. Namun jika kalian yang kutundukkan, maka dosa-dosa kalian kuampuni, tapi arca singa emas itu harus dilupakan, jelas jaka. Keparat kau, Raja Petir, maki malaba sewot jaka tak terpengaruh makian orang kedua dari lima jin gunung sampah itu, tatapan matanya kini tertuju ke wajah jaraga. Bagaimana, jaraga, tanya jaka tenang, aku setuju, jawab jaraga tegas. Malam yang masih tetap diterangi cahaya sepotong bulan, menampakkan sosok enam lelaki gagah yang tengah bersih tegang di atas bumi desa geranggas, sementara dua gadis cantik tengah menyaksikan pertarungan yang bakal digelar dengan hati tercekat kecemasan. Ayo kita mulai, kata jaraga, memberi aba-aba pada empat lelaki rekannya. Haat, Hiya, Haid, Hops, lima lelaki berpakaian biru pekat seketika berlompatan mengurung sosok lelaki muda yang berjuluk Raja Petir, senjata-senjata mereka yang berupa pecut sudah setengah terangkat di atas pinggang. Sementara, Raja Petir pun sudah siap mengeluarkan jurus-jurus andalannya untuk mementahkan keroyokan lima lawannya. Haat, Hiya, Malaba dan Guriwang yang berangasan langsung meluruk ke arah jaka. Rupa-rupanya dua orang itu ingin lebih dulu menjajal kemampuan tokoh muda yang namanya selalu disebut-sebut dalam rimba persilatan. Malah, mereka tak menggunakan senjata untuk menyerang jaka. Serangan keduanya terangkum dalam jurus badai gunung sampah, nampak Malaba dengan tangan terkepal meluruk cepat mengarahkan pukulan ke bagian kepala Raja Petir. Sementara, Guriwang menyerang dengan tendangan lurus kaki kanan, mencecar bagian ulu hati. Bet, Bet, Hips, jaka yang mampu membaca serangan kedua lawannya, segera saja mengelak menggunakan jurus lejitan lidah petir, gerakannya yang ringan dan cepat bagai kilat, membuat serangan Malaba dan Guriwang mentah. Hem, Malaba bergumam pelan, menyaksikan kecepatan gerak lawan dalam menghindari serangannya, dan seketika itu juga siasat serangannya dirubah. Hai, Wut, Wut, Malaba segera saja memutar-mutar pecutnya, dan sambil melompat, dia berteriak keras memainkan jurus pecut sakti para dewa. Mampus kau, Raja Petir, jaka tentu saja tak tinggal diam, tubuhnya cepat melenting ke atas. Ops, cetar, kembali serangan pecut Malaba hanya menemui tempat kosong, dan ini membuat Malaba semakin murka, maka senjatanya kembali digunakan untuk memberi serangan susulan ke dada Raja Petir yang baru saja mendarat di tanah. Hiya, tubuh Malaba kembali mencelat dengan pecut terangkat tinggi-tinggi, sementara, Guriwang pun bertindak sama. Serangan dari dua arah kini mengancam kedudukan Raja Petir, namun pemuda tampan berpakaian kuning kemasan itu sedikit pun tak merasa kewalahan, dan dengan ketenangannya, dinantinya serangan yang lebih dulu datang, maka ketika pecut Malaba yang tiba lebih dulu mengarah ke batang lehernya, kekuatan tenaga dalamnya dialirkan pada telapak tangan kanan, lalu, segera saja disambutnya laju pecut Malaba itu. Hup, terap, heh, terkejut bukan main Malaba menyadari senjatanya dapat ditangkap Raja Petir dengan tangan telanjang, seketika senjatanya berusaha dibetot, namun, Heh, kembali Malaba tersentak kaget ketika tiba-tiba saja tangan Jaka ikut membetot ke arah kiri, dan pada saat itulah pecut Guriwang melesat ke arah dada Jaka, karuan saja Malaba kelabakan, karena tubuhnya yang terbetot kekuatan Jaka, maka bukan mustahil pecut milik Guriwang akan membabat abis tubuhnya. Dan keterkejutan yang sama juga dialami Guriwang, Orang keempat dari lima jin Gunung Sampa ini menyadari kalau tak mungkin lagi menarik pulang serangannya, mau tak mau, senjatanya memang harus membentur tubuh kakak seperguruannya. Uts, di luar dugaan, Malaba melenting setelah lebih dulu melepaskan cekalannya pada pegangan senjatanya. Hup, hop, di luar dugaan pula, Jaka mengikuti lentingan tubuh Malaba, dan dengan menggunakan pecut milik lawannya yang berada di tangan, memberi serangan balasan. Cetar, cetar, pecut milik Malaba yang berada di tangan Jaka meledak-ledak mencari sasaran. Sedangkan pemiliknya sendiri bersusah payah menghindari lidah pecut yang mengincar bagian-bagian peka di tubuhnya. Ops, hups, berkali-kali Malaba melenting ke udara untuk menghindari senjatanya sendiri yang dimainkan Jaka. Melihat kenyataan itu, Jaraga, Ganggada, dan Sitinja sama-sama meluruk cepat, menyongsong tubuh Raja Petir yang tengah mencecar Malaba dengan pecut di tangan. Hiya, teriakan bergema dilakukan tiga dari lima jin gunung sampah secara berbarengan, senjata mereka pun sama-sama terangkat terarah ke bagian tubuh Jaka. Hem, Jaka bergumam menyaksikan kedatangan serangan lawan-lawannya, maka segera disiapkannya jurus pukulan pengacau arah untuk menyongsong serangan lawan. Seketika itu juga Raja Petir memasang kuda-kuda kokoh, lalu tangannya segera ditarik ke samping pinggang. Kemudian, Hih, urur, serangkum angin bergulung seperti pusaran angin meluruk dari telapak tangan Jaka yang menghentak kuat, angin berhawa panas itu terus meluruk deras menyongsong tubuh Jaraga, Ganggada, dan Sitinja yang tengah berada di udara. Tiga lelaki dari lima jin gunung sampah itu tentu saja terkejut mendapatkan serangan dasyat ini, maka seketika itu juga mereka sama-sama membuang tubuh ke arah yang berbeda, untuk menyelamatkan diri masing-masing. Keparat Mampuskau Hiya, malaba yang sudah terbebas dari incaran senjatanya yang direbut Raja Petir, kini kembali melesat memberi serangan tangan kosong, dan dari arah kanan pun, Guriwang bergerak dengan pecut yang terangkat dalam jurus pecut sakti para dewa. Hiya, Selur, di luar dugaan, Raja Petir melempar pecut miliki malaba ke arah Guriwang. Lemparan yang disertai pengerahan tenaga dalam tinggi itu sengaja ditujukan ke arah perut Guriwang yang tengah terayun ke atas. Beret, heh, bukan main terkejutnya Guriwang mendapatkan pecutnya terbelit pecut milik malaba yang dilempar Raja Petir, akibatnya, tubuhnya yang tengah meluncur mendapat dorongan kuat. Hop, untuk mementahkan daya dorong, Guriwang cepat melenting indah dan mendarat lunak di tanah. Jeligeka, sementara itu, Raja Petir sendiri baru saja menghindari tinju malaba yang terarah ke dada. Dia melompat ke belakang sejauh dua langkah, kemudian melancarkan serangan balasan yang cepat dan tiba-tiba. Jaga seranganku, teriak Jaka ketika menggelar jurus Petir menyambar elang. Tubuh pemuda berpakaian kuning keemasan itu bergerak cepat dengan tangan terarah ke bagian dada malaba. Hih, beg, heh, tak mampu malaba melihat kecepatan gerak Raja Petir, karena tahu-tahu saja, telapak tangan pemuda itu sudah berada di depan dada, dan malaba tak kuasa mengelak atau menangkis. Akibatnya, dadanya telak terhajar telapak tangan Raja Petir, dan tubuhnya langsung tergempur mundur dua langkah ke belakang. Jaraga yang baru terbebas dari segulungan angin akibat pengerahan ilmu pukulan pengacau arah dari Raja Petir, geram bukan kepalang menyaksikan nasib malaba. Ganggada, si tinja, cepat kerahkan Aji Kawah Beracun, aku akan melakukannya bersama Guriwang, perintah Jaraga. Memang salah satu keanehan ilmu Aji Kawan Beracun, harus dilakukan secara berpasangan ilmu itu tak bermanfaat jika hanya dilakukan seorang diri, terkecuali bagi orang yang sudah memiliki tenaga dalam tinggi dan menjapai taraf kesempurnaan. Ganggada dan si tinja yang mendapatkan perintah segera saja bergabung, kedua telapak tangan mereka segera ditempelkan satu sama lain. Sementara, Jaraga dan Guriwang juga bertindak sama, beberapa saat lamanya empat lelaki itu mulai menggelar jurus-jurus awal dari Aji An. Kawah Beracun kini, uap kehijauan tiba-tiba saja mengepul dari telapak tangan Jaraga dan Guriwang yang menyatu, begitu juga kenyataannya pada telapak tangan Ganggada dan si tinja. Uap kehijauan itu terus mengepul semakin banyak. Sementara, Jaka yang tak melakukan apa-apa atas lawan-lawannya hanya memandangi saja, dan malam pun sudah merangkak semakin jauh, koko ayam hutan pun mulai terdengar. Bersamaan dengan koko ayam hutan itulah, Jaraga dan kawan-kawannya serentak berteriak keras dengan tangan menghentak keras ke arah Raja Petir. Ha, Werus, Uap kehijauan yang mengepul di tangan empat dari lima jin gunung sampah meluruk deras ke arah Raja Petir, dan sebenarnya, pemuda itu memang sudah berencana meladeni ilmu lawan, dengan mengerahkan Aji Kuku Karang, dan ketika kekuatan tenaga dalamnya disalurkan ke seluruh tubuh, maka yang terjadi pun. Pres-pres uap kehijauan milik empat dari lima jin gunung sampah tak kuasa membungkus tubuh jaka yang sudah terlindungi sinar kuning kemasan, bahkan uap kehijauan itu tiba-tiba lenyap begitu saja, tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi keselamatan Raja Petir. Heh, Jaraga tentu saja heran bukan main, begitu juga kawan-kawannya, dan di tengah keheranan mereka tiba-tiba saja. Ha ha ha, ha ha ha, semua orang langsung mengarahkan pandangan pada sumber suara tawa tadi, rupanya, yang datang adalah dua sosok lelaki berpakaian bergambar kerangka manusia seukuran tubuh mereka sendiri, kedua lelaki berusia di atas 50 tahun itu terlihat begitu kurus, tulang-tulang rahangnya bersembulan keluar, sedangkan bola matanya menjorok ke dalam. Dua lelaki yang di kalangan dunia persilatan dikenal sebagai sepasang tengkorak jadas keramat kini berdiri pongah di hadapan Raja Petir dan lima jin gunung sampah, sementara, Mayang dan Dewi Nalar yang juga menyaksikan hanya diam saja. Dalam hati, Mayang bertanya-tanya, bahkan berkesimpulan kalau dua lelaki itu ingin pula merebut arca singa emas milik Dewi Nalar. Ha ha ha, lima jin gunung sampah, seharusnya kalian malu tak dapat menundukkan bocah ingusan macam dia, kata salah seorang dari sepasang tengkorak jadas keramat diiringi tawa menyakitkan. Betul, kakang Punggi, seharusnya mereka malu dengan julukan yang hebat itu, timpal lelaki lain yang juga mengenakan pakaian sama. Kau juga betul, Adi Sanggi, lima jin gunung sampah sangat memerlukan bantuan kita, sahut lelaki bernama Punggi, dengan tatapan jatuh tepat pada wajah Jaraga. Jaraga sebagai lelaki tertua dari lima jin gunung sampah murka bukan kepalang mendengar ucapan Punggi, memang diakuinya, dua lelaki yang berwajah mirip tengkorak itu bukanlah tokoh sembarangan, kesaktian mereka sudah diakui dunia persilatan. Namun untuk lima jin gunung sampah yang mendapatkan penghinaan, itu sama saja sebuah tantangan yang tak patut ditolak. Tengkorak cadas keramat, seharusnya kalian bisa jaga mulut, kalau masih ingin melihat matahari. Hardik Jaraga, hahaha, kemarahan Jaraga ditimpali Punggi dengan tawa meremehkan. Kurasa kata-kata kami tak ada yang salah, jin gunung samja, balas Punggi. Betul, timpal sanggi, bukankah kalian tidak mampu menundukkan bocah ingusan itu, dan salahkah kami jika ingin membantu menyingkirkan bocah usilan itu? Mata Jaraga Kontan terbelalak mendengar kata-kata orang kedua dari sepasang tengkorak cadas keramat. Sementara, Raja Petir hanya diam saja menyaksikan perselisihan dua belah pihak yang diakininya akan menjadi lawan-lawannya. Jin gunung sampah, bagaimana kalau sekarang ini kita bekerja sama untuk melenyapkan Raja Petir yang kudengar selalu mau turut campur urusan orang lain, terutama urusan tokoh-tokoh golongan hitam, setelah itu baru kita tentukan siapa yang pantas mendapatkan arca singa emas itu, ujar Punggi jelas. Jaraga tak segera menjawab usulan itu, namun hatinya membenarkan keinginan Punggi untuk menjatuhkan Raja Petir memang bukan persoalan mudah dan memang tidak ada salahnya bila harus bergabung. Kalian setuju? Lima jin gunung sampah, tegas Punggi melihat lima lelaki yang menjadi lawan jakah hanya diam saja. Baik, biar aku yang mulai lebih dulu menyerang bocah sombong itu, dan kalau kalian mau turut membantu, rasanya itu akan lebih baik, sanggi, dan kakinya sudah terayun dua langkah ke arah jakah. Besiaplah untuk mampus, Raja Sombong, maki sanggi dengan kepalan tangan langsung naik ke atas dada. Jaka tak menimpali, hanya tatapan matanya saja yang menusuk tajam, dilayangkan pada wajah kurus milik lelaki yang menantangnya. Hawa, pekik melengking terdengar seiring melesatnya tubuh orang kedua dari sepasang tengkorak cadas keramat. Lesatan sanggi cepat bukan main, hingga menimbulkan hembusan angin keras. Apalagi, ketika pukulannya digerakkan ke arah kepala jakah, bunyi menderu langsung terdengar mengiringi tibanya kepalan maut bertenaga dalam tinggi. Bats, Ets, Jaka menggeser tubuhnya ke samping kanan menghindari pukulan tangan kanan sanggi. Ringan saja gerakannya, namun mampu membuat keinginan sanggi hanya tinggal impian kosong saja. Memang, serangannya lolos beberapa jengkal dari kepala jakah. Rasa penasaran rupanya telah menjerat hati orang kedua dari sepasang tengkorak cadas keramat ini. Diiringi pekikan keras, kembali tubuhnya meluruk menyerang jakah. Haat, Uts, Jaka berhasil menghindar dengan melenting ringan menggunakan jurus alejitan lidah petira, sehingga serangan sanggi yang menggunakan cakar untuk melukai lambung kembali gagal. Keparat kau, Raja Petir, Hardik Sanggi mendapatkan serangannya kembali gagal, sementara Raja Petir pun sudah mendarat di tanah. Maka seketika itu juga, serat sanggi langsung meloloskan senjata berupa kapak kecil bertangkai panjang, senjata berwarna hitam sampai ke tangkai itu digenggamnya kuat-kuat, jelas tenaga dalamnya disalurkan pada benda itu. Kemudian, Wuk, wuk, kapak kecil bergagang panjang itu diputar-putar keras, bunyi menderu yang terdengar diiringi pula oleh angin mendesis kuat, sehingga mampu menerbangkan kerikil-kerikil kecil yang berada di sekitar tempat sanggi berpijak. Hiya, orang kedua dari sepasang tengkorak cadas keramat, kini betul-betul melesat dengan senjata yang masih terayun di udara. Bet, Bet Uts, kembali Raja Petir mengerahkan jurus lejitan lidah petir untuk mengelakkan serangan. Namun kali ini sanggi seolah mampu membaca gerakannya, maka ketika jaka mencelat ke samping kanan, sanggi juga bergerak ke kanan disertai kelebatan kapaknya yang cepat terarah ke pangkal paha. Serangan sanggi memang cukup berbahaya, namun orang yang dicecarnya kali ini adalah jaka, yang sudah kenyang asam garam pertarungan, maka hanya memutar tubuhnya saja, serangan sanggi sudah berhasil dielakkan, sehingga ujung kapak yang tajam itu hanya meleset sejengkal dari pangkal paha, bahkan gerakan jaka yang memutar tanpa diduga-duga sama sekali berubah menjadi sebuah serangan balasan ke arah sanggi. Awas, sentak jaka memperingati sanggi, kedua tangan Raja Petir yang terentang. Bergerak memainkan jurus petir menyambar liang, gerakannya demikian cepat ke arah kepala dan dada, sehingga lelaki berpakaian gambar kerangka manusia itu sesaat jadi gugup, namun saat selanjutnya, sudah diputuskannya untuk memapak serangan Raja Petir. Plak-plak aah-ah, pekik tertahan seketika terdengar, manakala sepasang tangan saling berbenturan keras, tubuh sanggi terlihat tergempur mundur empat langkah ke belakang, sedangkan jaka hanya merasakan sedikit getaran. Ditilik dari keadaan yang seperti itu, jelas bisa dipastikan kalau kekuatan tenaga dalam jaka berada di atas tenaga dalam sanggi. Keparat kau, Raja Petir, maki sanggi setelah mampu menguasai diri. Kakang Punggi kita keroyok saja bocah setan itu, teriak sanggi kemudian. Orang tertua dari sepasang tengkorak jadas keramat yang memang sudah gatal tangannya untuk melenyapkan Raja Petir, segera saja menghentakkan kakinya ke tanah. Hop Ayo, Adi Sanggi, kita lumat tubuh Raja Petir, biar dunia persilatan tahu, sepasang tengkorak jadas keramat bukanlah tokoh sembarangan, sambut Punggi, penuh semangat. Serat Punggi meloloskan senjatanya yang berupa kapak kecil bertangkai panjang warna hitam pekat. Mainkan jurus akapak maut jadas keramata, teriak Punggi sambil memutar-mutar senjatanya. Sanggi yang mendengar ucapan kakaknya, segera melesat ke arah kanan jaka, sehingga kedudukan Raja Petir kini tercegat dari kiri dan kanan. Wuk, wuk, bunyi menderu dari kapak bertangkai panjang yang dimainkan sepasang tengkorak jadas keramat membuat hati Dewi Nalar yang menyaksikan semakin tersiksa kecemasan. Namun perasaan itu tidak terjadi pada diri Mayang, kekasih Raja Petir ini begitu yakin kalau jaka mampu menandingi kesaktian lawan-lawannya. Hiya, heat, sanggi dan Punggi melesat cepat, sementara senjata masing-masing diarahkan ke bagian selangkangan Raja Petir dan bagian kepala. Jaka yang sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan, langsung saja mengangkat kedua tangannya. Tangan tokoh muda dikdaya itu seketika bergetar hebat, jelas Raja Petir tengah melakukan penyaluran tenaga dalam tinggi. Bet-bet tep-tep di luar dugaan sepasang tengkorak jadas keramat, jaka cepat menggerakkan kedua tangannya, lalu cepat ditangkapnya tangkai kapak yang tengah berkelebat ke bagian tubuhnya. Kapak milik sanggi yang berkelebat mencecar bagian bawah, nampak terangkat ke atas setelah tercekal kuat tangan jaka, sedangkan kapak Punggi yang juga tertangkap tetap berada di atas. Aduh kekuatan tenaga dalam pun tak terhindari lagi, otot-otot sepasang tangan Raja Petir yang mencekal senjata lawan-lawannya nampak mengeras di permukaan, sementara itu Punggi dan sanggi juga mengerahkan tenaga dalam untuk menarik senjata. HRR, HRR, gerengan-gerengan kemarahan keluar dari mulut sepasang tengkorak jadas keramat yang berusaha menarik pulang kapaknya, namun walau sudah mengerahkan seluruh tenaga yang ada, kapak yang dicekal jaka tak juga berhasil ditarik. Kenyataan seperti itu segera saja dimanfaatkan orang pertama dan kedua dari lima jin gunung sampah, dengan cara licik mereka tiba-tiba melesat ke arah jaka sambil mengayun-ayunkan pecut ke udara. Hiya, Yeat, Cetar-Cetar, Mayang dan Dewi Nalar yang menyaksikan kelicikan jaraga dan malaba geram bukan kepalang, maka tanpa membuang waktu, kedua gadis cantik itu melesat ke arah dua orang dari lima jin gunung sampah. Haid, Hiat, tubuh Dewi Payung Emas dan Dewi Nalar sama-sama berkelebat cepat, Menyongsong pecut milik jaraga dan malaba dengan payung kecil dari logam dan selendang merah, Mayang yang bergerak Menyongsong jaraga, mengerahkan jurus Benteng Emas sedangkan Dewi Nalar menggelar ilmu selendang merah ke arah malaba. Cetar, blank, bunyi keras dua pasang senjata yang beradu pun tak terelakkan, dan seketika empat sosok tubuh juga sama-sama terdorong dua langkah ke belakang. Keparat kalian, gadis-gadis liar, maki malaba mendapatkan niatnya untuk melenyapkan jaka terhalang akan kulumat tubuh kalian. Ganggada, Guriwang, Sitinja panggil malaba pada tiga rekannya yang tidak ikut bertarung, ringkus gadis liar itu. Ganggada, Guriwang, dan Sitinja segera saja bergerak ke arah Mayang dan Dewi Nalar yang sudah siap menerima serangan dengan senjata masing-masing, namun belum lagi niat tiga dari lima jin gunung sampah terlaksana, tiba-tiba saja melesat sesosok tubuh berpakaian putih yang bergerak cepat bagai angin, sosok itu lalu mendarat ringan di tanah bagai sehelai kapas. Laki-laki bejat moral, empat sosok berpakaian putih yang ternyata sudah cukup tua. Lelaki itu bertubuh tinggi kurus, rambut, kumis, dan jenggotnya sudah berwarna putih. Ikat kepalanya juga berwarna putih. Untuk apa kalian ingin memperebutkan arca singa emas itu? Pertanyaan yang dilemparkan kakek berpakaian putih itu seperti terdengar dari jarak beribu-ribu pal jauhnya, bergema dan memantul-mantul. Lima jin gunung sampah yang mendapatkan pertanyaan itu seperti tak kuasa menjawab. Kalau kalian menginginkan kekayaan, memang arca singa emas dapat memberi kekayaan, karena dari benda itu akan dapat ditemui letak goa singa yang banyak menyimpan benda berharga dan batu permata. Namun jika bertujuan mencari kitab-kitab dan senjata-senjata pusaka, maka kalian harus berhadapan denganku, pemilik sah benda-benda itu, lanjut kakek berpakaian putih bersih itu. Jangan-jangan, kau juga ingin memiliki arca itu, tua bangka bautanah, hardik jaraga manggal. Kakek berbaju putih itu tersenyum, untuk apa merebut barang yang sesungguhnya aku yang punya? Jika aku mau, mudah sekali mendapatkannya, karena akulah pertapa goa singa yang memiliki benda yang tengah kalian perebutkan. Namaku, Ki Aji Sentanu, sangkal kakek berpakaian putih ini, yang mengaku bernama Ki Aji Sentanu. Serahkan arca singa emas itu padaku, Dewi, pinta Ki Aji Sentanu. Orang tua itu lalu mengulurkan tangan pada Dewi Nalar. Tatapan mata lembut Ki Aji Sentanu membuat Dewi Nalar teringat tatapan mata ayahnya. Ada getaran aneh yang tiba-tiba saja dirasakan Dewi Nalar, dan nalurinya untuk menyerahkan arca singa emas itu tiba-tiba saja menyemak. Lalu, terulurlah tangan Dewi Nalar, memberikan benda yang selama ini dijaganya dengan taruhan nyawa. Terima kasih, cucuku, ucap Ki Aji Sentanu saat menerima arca singa emas dari Dewi Nalar. Dewi Nalar mengangguk disertai senyum sedikit terkembang. Hentikan pertarungan itu, sentak Ki Aji Sentanu pada punggi, sanggi, dan jaka yang tengah saling mengadu kekuatan tenaga dalam. Tubuh sepasang tengkorak cadas keramat itu tersentak, dan langsung tergempur mundur begitu bentakan Ki Aji Sentanu terdengar menggelegar, sehingga kedua senjata itu tertinggal di cekalan tangan jaka yang hanya bergetar ketika bentakan Ki Aji Sentanu terdengar, dan kenyataan ini membuat pertapa sakti pemilik sah arca singa emas itu terkagum-kagum. Sungguh aku kagum melihat pendirianmu yang selalu berpihak pada orang-orang yang lemah dan benar, Raja Petir, ucap Ki Aji Sentanu. Jaka hanya tersenyum saja mendengar pujian kakek berpakaian putih bersih itu. Kalian semua berkumpul lah di situ, perintah Ki Aji Sentanu pada lima jin gunung sampah dan sepasang tengkorak cadas keramat. Aneh tujuh tokoh yang berilmu tinggi ini menuruti saja perintah kakek berpakaian putih itu, lima jin gunung sampah dan sepasang tengkorak cadas keramat kini berkumpul di hadapan Ki Aji Sentanu. Kalian saksikan keajaiban arca singa emas ini, ujar Ki Aji Sentanu seraya menggosok bagian kaki arca singa emas yang sebesar anak ayam itu. Maka, keanehan pun seketika nampak, tebing rendah yang berada tepat di belakang rumah Ki Sapartoga yang sudah rata dengan tanah, tiba-tiba saja bergetar. Sebentar kemudian, tanah tebing itu bergeser membuka seperti pintu. Kini, terciptalah sebuah goa yang cukup besar, hampir mirip dengan mulut seekor singa yang tengah menganga. Itulah sebabnya, goa itu dinamakan goa singa, dari dalamnya tampak memendar sinar kekuningan. Jaka, Mayang, dan semua yang menyaksikan menjadi terheran-heran, dengan tatapan mata tak berkedip, mereka menyaksikan keanehan goa singa yang gemerlapan dengan sinar kekuningan. Masuklah ke dalam goa itu, ambillah apa yang kalian inginkan. Perintah Ki Aji Sentanu pada lima jin gunung sampah dan sepasang tengkorak cadas keramat. Seperti kerbau di cucuk hidung, lima jin gunung sampah dan sepasang tengkorak cadas keramat melangkah tergesa memasuki mulut goa singa. Sementara mata Ki Aji Sentanu kini beralih memandang wajah Dewi Nalar. Cucuku, biarlah arca ini kubawa bersama orang-orang serakah itu, biar dunia ini tak selalu dilanda keributan. Juga, biar arwah Satyagana, Bagura, juga Sapartoga ayahmu, damai di alam baka, lanjut Ki Aji Sentanu. Air mata Dewi Nalar langsung menetes mendengar perkataan kakek berpakaian putih yang menyebut-nyebut nama ayahnya itu. Dan untukmu, Raja Petir, berdirilah yang tegar pada jalan kebenaran. Ujar Ki Aji Sentanu pada jaka, aku kagum padamu. Permisi, Ki Aji Sentanu segera melangkah cepat memasuki mulut goa singa. Seiring masuknya tubuh Ki Aji Sentanu yang membawa arca singa emas ke mulut goa singa yang menyimpan teka-teki, maka seketika itu juga pintu goa menutup, dan seketika itu pula, tebing rendah itu menjadi seperti sedia kalah yang terlihat kini hanyalah setumpukan arang bekas bangunan rumah Ki Sapartoga yang terbakar dengan latar belakang tebing indah yang ditumbuhi semak belukar. Jaka, Mayang, dan Dewi Nalar hanya termenum menyaksikan keanehan yang baru saja berlalu. Sementara matahari di langit desa geranggas mulai menyengat, Tak ada yang tahu apa yang bakal terjadi di dalam goa singa itu. Yang jelas, siapapun yang masuk ke dalamnya tak akan kembali lagi, terutama bagi orang yang punya niat buruk. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Raja Petir karya Bondan Pramana. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.